Minggu pagi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan gelar kampanye pakai masker di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden untuk mengajak warga selalu disiplin terapkan protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah. Lantaran belakangan, masyarakat mulai abai dengan protokol ini. Sehingga, laju kasus infeksi corona kian tidak terkendali. Saya yakin bahwa ini dapat kita kendalikan. Ini dapat kita lakukan upaya-upaya bercepatan penurunan. Artinya paling tidak tidak ada penambahan kasus. Benar-benar bermakna dari sisi penularan. Karena sekali lagi bahwa upaya-upaya inilah yang kita yakini dulu sebelum vaksinnya ada adalah jalankan protokol kesehatan. Kampanye yang bertajuk Jangan Kendor Pakai Masker ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, serta Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Legend TNI Doni Monardo. Lebih dari 42 ribu masker dibagikan kepada masyarakat yang sedang beraktivitas olahraga di kawasan GBK. Pemerintah pun berharap warga bisa berpartisipasi dalam menekan laju angka positif COVID-19 dengan selalu disiplin protokol kesehatan. Salah satu yang terpenting tentu saja mengenakan masker. Randy Yanto melaporkan untuk NET.